Polda Metro Jaya masih terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi, Kejati, DKI Jakarta soal berkas perkara kasus dugaan pemerasan ex-ketua KPK Firly Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SIL. Diketahui, berkas perkara kasus tersebut belum dinyatakan lengkap atau P21. Berkas perkara sebelumnya bolak-balik dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Kata Ades Afri, kepada wartawan, Rabu, 3 Juli 2024. Semua langkah penyidik, semua tindakan penyidik itu dilakukan atas pertimbangan kepentingan dan kebutuhan penyidikan. Jadi semua langkah-langkah atau pentapa-pentapa yang dilakukan oleh penyidik itu dalam rangka untuk atau dalam mempertimbangkan kepentingan penyidikan atau kebutuhan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan perangkat perkaranya oleh tim penyidik, subjetifikor, di teras kembali sekolah yang terjaya. Jadi saya sampaikan kembali kepada rekan-rekan sekalian bahwa ada beberapa perkara lainnya yang saat ini proses penyidikan maupun penyidikannya sedang dilakukan. Nah perkara baru sudah ada buktinya juga ya Pak? Nanti kita akan update rekan-rekan sekalian yang jelas saat ini penyidik, sebaik itu penyidik sedang melakukan kegiatan penyidikan dan penyidikan atas perkara lainnya. Apakah ada perkara lainnya? Apakah nantinya Firly akan dipanggil lagi terkait perkara lainnya, Pak? Itu jelas, itu jelas ya, itu jelas. Jadi artinya bahwa di penyidikan ini kan kita ingin mencari dan menemukan apakah ada dugaan tindak-tindak korupsi yang terjadi atau apakah ada dugaan proses penyidikan yang terjadi. Untuk itu nanti setelah itu kemudian baru kita akan melakukan kegiatan perkara untuk memberikan kepasan hukum. Jika itu ada dugaan tindak-tindak terjadi maka akan dipinggalkan satu-satunya menjadi penyidikan ya. Kalau jadwal pemanggilan itu udah ada, nanti kita akan mengabdi. Oke? Untuk penegasan ini, perkara lain ini tuh terkait tentang apa, Pak? Ya tadi mereka udah tanya ya, dijawab sendiri. Oke, ya. Saya kira itu ya. Kalau berkes perkara dugaan pemerasaan itu menurut khusus yang sama di LFSE yang selesai dulu atau tidak? Tidak, tidak. Jadi kembali saya sampaikan kepada rekan-rekan sekali bahwa penyidikan atas penanganan perkara yang ditangani oleh penyidik KPK yang saat ini sedang bergulir. Di persidangan, ya. Di persidangan dengan penyidikan dalam penanganan perkara yang ditangani oleh penyidik Tim Penyidik Subjective Konditor Jaya, itu ada irisannya. Ada irisan peristiwa pindahan yang terjadi. Jadi apa yang rekan-rekan kemarin lihat, dengar di fakta persidangan, itu tidak masuk dalam materi penyidikan dalam penanganan perkara pun oleh Tim Penyidik Subjective Konditor Jaya. Tadi saya sampaikan bahwa penyidik telah mengantongi empat alat bukti yang sah sebagaimana pasal 1842. Jadi bukan hanya dua alat bukti, penyidik telah mengantongi empat alat bukti yang sah dalam penanganan perkara pun. Terus kita lakukan karena yang diduga pelaku lainnya atau pihak lain yang terlibat, itu serling menggunakan fake cone ya, fake cone. Ini yang terus kita tracing di story dari penggunaan open cone yang fake ini. Kalau yang pelaku yang di Kamboja itu, Pak, gimana Pak? Udah dilacak kah untuk yang saat ini, Pak? Terus kita efektifkan profiling yang kita lakukan, tracing yang kita lakukan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!